17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, tetapi ada yang bilang, Indonesia merdeka, 16 Agustus 1945, atau bahkan ada yang bilang, 1949. Kita lihat sejarahnya yuk, 15 Agustus 1945, terjadi perbedaan pendapat proklamasi antara golongan muda dengan golongan tua, sehari kemudian, 16 Agustus 1945, golongan muda mencuri Harta dan juga Soekarno ke Renas Genklo, dan di pagi hari, mereka membahas tentang proklamasi tetapi tidak menemukan titik terang, pada akhirnya di sore hari, golongan muda menjelaskan apa keuntungan dan juga kerugian ketika melakukan proklamasi pada saat ini, kemudian titik terang pun ditemukan, dan di malam hari, pengetikan teks proklamasi dilakukan, pada akhirnya 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi dan Indonesia resmi merdeka, tetapi meskipun demikian, pada saat itu pihak Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia, Hal ini terbukti terdapat sebuah tuku monumen yang berada di Maluku, Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 dengan tulisan Republik Indonesia Serikat Ini yang membuat salah satu perpecahan negara Indonesia terdapat suatu negara di negara Republik Indonesia Empat bulan kemudian tepatnya, pada tahun 1950, RMS pun muncul, RMS merupakan Republik Maluku Serikat, dimana ini merupakan salah satu upaya dari Belanda untuk memecah belan negara Indonesia Tetapi bagi Indonesia, itu adalah suatu pemberontakan Sebetulnya, RMS ini sudah berakhir pada tahun 1950, ketika pemberontakan di RMS Maluku dikalahkan, tetapi mereka memilih untuk bergabung di Seram Maluku, dan pemberontakan itu terjadi sampai pada tahun 1963 Akhirnya, pemberontakan RMS ditandai pada tahun 1966, ketika Presiden ke-2, RMS harus diberi hukuman mati, dan pada akhirnya 15.000 pengikut RMS yang ada di Maluku melarikan diri ke negara Belanda RMS Indonesia sebetulnya sudah berakhir, tetapi menariknya Presiden RMS masih tetap ada sampai saat ini, dimana Presiden RMS saat ini berada di negara Belanda dengan pengikut 60.000 orang bersama simpatisan Tetapi beruntungnya, jumlah penduduk di Kepulauan Maluku yang ada di negara Indonesia mempunyai jumlah 1,8 juta yang cinta terhadap negara Indonesia Meskipun demikian, pemberontakan demi pemberontakan juga pernah terjadi di negara Indonesia yang dilakukan oleh RMS Seperti pada tanggal 29 Juni 2007, para pemuda melakukan tarian perang yang mempunyai nama Cakalele ketika berada di depan Presiden SBY Setelah itu mereka juga menaikkan bendera RMS Lalu pada tahun 2020, tepatnya 25 April 2020, terdapat 3 aktivis pemuda yang datang ke Polda, Maluku, di Ambon, dan mereka membawa bendera RMS Jadi mari kita sama-sama menjaga kesatuan Indonesia, dan jangan pernah lupa terhadap dineka Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi tetap satu Terima kasih telah menonton!